Halo guys, kita melanjutkan lagi di channel Amuradul Kita sekarang belajar mempergunakan avometer part 2 Kita lanjutkan, tadi belum selesai ya guys Ini yang mau belajar, yang mau belajar avometer Ini colok-colok ya guys Ini yang hitam ini negatif, yang merah ini positif ya guys Yuk kita coba guys Gimana caranya mempergunakan avometer dengan benar dan tepat Tapi jika salah, tidak apa-apa, paling ganti baru ya guys Teknisi baru harus berani coba-coba, rusak beli lagi ya guys ya Tapi jika melihat ini, mulai dari part pertama sampai kedua Mbah jamin tidak akan meletus guys, paling terbakar Oke guys, kita lanjutkan Di menu pertama kita cek voltage listrik Jala-jala PLN, kata orang teknik Itu kan 220 guys ya Kita kering ke voltage Kita pilih Di sini kita pilih AC ya guys ya Kita pilih AC, ini DC, kita pilih AC Oke, kita yang koma pertama itu 0, guys 0,0, disini 0,000, disini baru tidak ada koma guys Kalau tekan disini listriknya nanti ini mini volt sama volt kita pilih volt Kalau disini nanti tidak bisa baca, kita pakai yang tanpa koma guys Kita pertama tes listrik jala-jala PLN menggunakan avometer guys Yuk kita cari sumbernya guys Nah ini sumbernya guys ya Ini kita colok 220 Ini kalau AC itu bolak-balik ya guys ya AC itu tegangan bolak-balik Nah kita lihat guys Ternyata disini tertulis 233 guys Listrik memang tidak stabil guys ya Bisa naik, bisa turun Tapi tegangannya standarnya 220 Ini ringnya guys Tahu ring? Ring itu toleransi guys Oke guys Ini adalah cara tes voltaik untuk menggunakan avometer Kita lanjut ke tes-o-meter guys Resistor Resistor itu ambatan guys ya Itu namanya ambatan tahanan Itu di ometer Kita cek Karena disini belum ada transistor guys Ini dilitan juga sama guys ya Ini juga ambatan Di setiap kawat itu ada ambatannya guys Atau kita cek Cek ini guys Ini namanya Sensor Sensor panas atau termokapel Termokapel itu untuk mendeteksi panas ya guys Tidak ada resistor Akar Tidak ada jagung Akar pun jadi ya guys ya Kita Tes Oke guys Kita tes Pakai ohm Ohm Oke intinya Kita hubungkan dulu guys Kita hubungkan dulu Jadi satu Nah ini Kalau 0 tekanan Berarti dia ada ambatan Dia 0 ya Kalau ini Termokapel ini pasti ada ambatan Ini ribet banget ya guys Tidak ada yang megangin Oke Kita corok-corok Oke Ini ada ambatannya Dia 3 ohm guys Oke 3 ohm Oke Kita lanjut lagi guys Ini ohm meter Ini ohm meter ada menu Disini ada menu ringnya Ada menu ohm Kilo ohm Ini Mega ohm Mega ohm Kelihatan guys M sama ohm Ya Disini ringnya ada ohm Kilo ohm Sama mega ohm Terus Kita pilih juga Bisa pilih Disini ada buzzer Buzer itu Misalnya plus minus Dijadikan satu dia Menggubungkan guys Ini setelah seperti Untuk Ngetes kabel yang putus Ya guys Ini untuk Tes Kabel yang putus guys Kalau ini Buat tes baterai Atau buat Buat tes ohm Itu tidak tepat Karena ini Untuk Cek kabel yang putus Untuk Tes rangkaian Rangkaian PCB guys Jalur-jalur PCB itu Bisa dites Pake speaker Ini menu Untuk ohm Kalau dislike lagi guys Ini ada Untuk ngukur Duda guys Dislike lagi Ini untuk Ngukur Kapasitor Makanya disini Ada menu buzzer Duda Dan kapasitor Sama ohm Di sini ada Nano varad Ada Oke Nano varad Mikro varad Ini udah auto ya guys Oke Sampai disini dulu guys Lanjut lagi Di lain waktu Karena semuanya Tidak di prepare guys Salam Maburu Adul Semongko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like dan subscribe Supaya channelnya Mengudara di angkasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati